Pemirsa berkunjung ke Pantai Selatan di Lumajang, Jawa Timur tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kelesatan kulinernya. Salah satu menu khasnya yakni ikan kakap merah bakar sambal kacang. Daging ikan kakap merah yang lembut dibakar sempurna berpandu dengan sambal kacang yang gurih. Ditambah sosana deburan ombak Pantai Selatan dijamin akan membuat selera makan bertambah. Keindahan pemandangan Pantai Wadu Pecak di desa Selok Awar-Awar, kecamatan Pasirian, Lumajang ini tak ada duanya. Garis pantai yang panjang dengan ombak besar khas Pantai Selatan Jawa sangat cocok untuk melepas penat dari hiluk-beguk perkotaan. Namun, berkunjung ke tempat ini kurang lengkap rasanya jika tidak mencoba kelesatan menu kuliner khas yakni ikan kakap merah bakar sambal kacang. Ya, menu kuliner satu ini menjadi favorit para pengunjung karena kelesatannya. Proses pembakaran menggunakan batang kayu pohon jeruk sehingga menciptakan aroma khas dengan kematangan yang sempurna. Selain itu, proses pembakaran juga menggunakan olesan bumbu rempah yang meresap sempurna. Pengunjung juga dapat memilih tiga varian sambal yang semuanya memiliki karakter kenikmatan tersendiri. Sambal kacang, rasanya itu wah nikmat sekali, luar biasa. Karena ini beda dengan ikan bakar yang ada di lainnya, karena memang ada di tepi pantai gitu ya. Jadi rasanya beda, apalagi proses pembakarannya pakai kayu, kayu apa itu, kayu jeruk gitu. Sehingga rasanya itu beda, aromanya beda, rasanya beda. Daging ikan kakap nan lembut berbalut bumbu yang meresap sempurna, dibadu dengan sambal kacang yang kurih, membuat pengunjung ketagihan. Ada sambalnya itu ada sambal tomat, sambal kacang, sambal-sambal kacap. Tapi yang paling digunakan di sambal pembakarannya itu sambal kacang, cukup banyak kan. Sambal tomat juga sih. Kelejatan ikan kakap merah bakar ini juga tak lepas dari bahan ikan segar dari nelayan yang baru datang melaut di samudera India. Bagaimana? Anda tertarik dengan kelejatan menu ikan kakap merah bakar sambal kacang di pantai Watu Pecak ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, AINews, melaporkan.